Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rajendra Fawasnartin Dari kelas 9D Absen 22 Akan mendeskripsikan Langkah-langkah pembuatan Papeketan hijau Beserta alat dan bahan yang diperlukan Alat yang diperlukan Dandang atau soplok Kompor Panci, cobek Sendok, entong Dan nampan Bahan yang diperlukan Beras ketan 1 kg Ragi 3 bulatan Gula pasir 50 gram Kap nikah Pewarna buatan hijau muda Dan air secukupnya Selanjutnya langkah-langkah pembuatan Langkah pertama Masukkan beras ketan ke dalam panci Kemudian cuci sampai bersih Langkah kedua Tuangkan 100 ml Pewarna buatan hijau muda Dan ratakan Langkah ketiga Langkah ketiga Rendam beras ketan Dengan air secukupnya Selama 2 jam Kemudian diniskan Langkah keempat Kukus beras ketan Menggunakan dandang Atau soplok sampai matang Langkah kelima Setelah ketan matang Pindahkan ketan ke dalam nampan Menggunakan entong Ratakan dan pingginkan Langkah ke enam Haluskan 3 bulatan ragi Menggunakan cobek Langkah ketujuh Siap dikonsumsi Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati